Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak yang terhormat dan setanah air Salam satu profesi Insyaallah saya sampaikan informasi dan kabar terbaru Dari pemerintah yaitu tentang kenaikan soal gaji P3K Namun sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu Supaya menyimak sampai dengan tuntas supaya tidak gagal paham Dan saya ucapkan banyak terima kasih dukungannya kepada semua pihak Dengan cara mensubscribe dan menshare kepada yang lain Supaya merasakan manfaatnya Baik Ibu bapak yang terhormat Pemerintah bawa kabar gembira untuk guru P3K soal naik gaji Guru P3K kini tengah mendapat angin segar Karena tak lama lagi dikabarkan gaji mereka bakal naik Sehubungan dengan tunjangan fungsional Namun hal itu berlaku bagi guru P3K hasil seleksi Februari 2019 Berdasarkan aturan soal gaji dan tunjangan fungsional Mereka akan mengalami naik gaji per Januari 2023 Diketahui gaji yang naik secara berkala Bakal diterima setiap P3K dalam per 2 tahun sekali Nah kali ini P3K angkatan 2019 telah menerima SK gaji pokok yang baru Tentu hal ini jadi kesenangan bagi para abdi negara Dimana pendapatan mereka mengalami kenaikan Ini juga jadi manfaat bagi yang menjadi ASN Salah seorang guru P3K asal Samarinda Makulau turut larut Dalam kabar gembira tersebut Dia mengaku telah mendapat surat pemberitahuan Kenaikan gaji berkala sejak 30 Oktober 2022 P3K di Kabupaten Tegal juga dikabarkan telah menerima surat pemberitahuan Soal kenaikan gaji berkala sejak Oktober 2022 P3K guru di Kota Tegal TMT 1 Januari 2021 Serupa dengan P3K di Samarinda Dan Tegal per 1 Januari 2023 Mereka akan mendapat gapok baru Kabar gembira lainnya Adalah dalam surat pemberitahuan Kenaikan gaji berkala tersebut Mereka juga diberikan tunjangan khusus Jabatan struktural Tunjangan fungsional Senileng 327.000 rupiah Pada SK Kenaikan gaji berkala tersebut Besaran yang diterima Disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang besaran gaji dan tunjangan P3K Berikut adalah besaran gaji P3K per bulan berdasarkan golongan Silahkan Ibu Bapak yang terhormat Simak dan cermati Dalam running text video ini Terima kasih telah menonton Ibu Bapak yang terhormat Ibu Bapak yang terhormat Kenaikan gaji berdasarkan PP no. 98 Tahun 2020 Tentang besaran gaji dan tunjangan Ibu Bapak yang terhormat Ini saja informasi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat dan jangan lupa berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!